Hai hai guys, kalian yang di rumah aja udah siap belum nonton Bikin Lover hari ini? Nah kita mau makan makanan yang siap menghentalkan lambung dan juga mulut. Langsung aja yuk guys, kita tengok prosesnya. Makanan pertama kita ada burung darah goreng nih guys. Pertama kita goreng dulu burung darah yang udah diungkep sebelumnya ke dalam minyak panas. Biarkan burung darahnya berenang manja, kemudian kita balik biar matangnya merata. Setelah warnanya udah kecoklatan, secara merata kita angkat dan kiriskan. Nah guys, masih ada nih ancaman lainnya. Ini ada menu sopah ayam. Pertama-tama kita masukkan dulu nih wortel yang udah direbus sebelumnya ke dalam mangkok. Lalu bumbu penyedap, kemudian kita masukkan ayamnya ke dalam kuah kaldu. Nah kita biarkan nih guys, ayamnya berenang-renang manja. Setelah itu kita angkat dan kita taruh di dalam mangkok. Kemudian kucurkan kuahnya. Wui, wui, wui. Sumpah ya guys, aromanya aja udah ancaman banget nih guys. Setelah itu, taburkan daun bawang, bawang goreng, dan irisan tomat. Hei, guys! Wuuuuh! Jadi kita lagi ada di mana Jordan? Kita lagi ada di Pondok Lesehan Aldat. Yang pertama, ini ada menu yang best banget. Ini ada sop paha ayam. Ini isinya paha semua guys. Tuh! Khusus paha. Ayam. Semuanya paha. Paha ayam. Yuk kita icip kuahnya. Yuk kita seruput kuahnya. Ruput kuahnya dulu guys. Yang di rumah ikutan makan ayu. Makan guys. Bismillah. Baru kuahnya doang. Wah, udah mantap banget. Ini jatohnya kayak sop bening. Cuma nama dia agak kuning. Ini kayak ini loh, kayak dikasih kunyit. Dan ayam itu kayak ayam opor gitu. Bener. Ini langsung aja kita sambelin aja apa. Langsung sambelin aja. Tuh. Langsung gak tuangin deh. Cup, cuk, cuk. Nih. Parah ini sambelin enak banget apa. Wangi ya. Wangi. Wangi cabai apa? Kita aduk-aduk guys. Campurin semuanya. Iya. Tapi kalau kuning ini, kita kasat mata mikirnya kayak pindang ayam ya. Kayak pindang ayam ya. Tapi rasanya kayak sop ya. Kayak sop. Ayo apa? Yuk makan yuk. Guys, yang di rumah ikutan makan juga. Ambil nasi sama lauk ya. Mari makan. Sampai makan guys. Ini sambelnya menurut aku pedes banget. Dan menambahkan estetika rasanya. Jangan meningkat lagi. Langsung bergetar lidah ya. Bukan bergetar lagi. Udah goyang dombrek. Goyang dombrek sih. Wah ini sambelnya juga langsung. Bikin kita rasa kuas sopnya langsung berubah. Tapi tetap enak banget. Parah ya. Tapi tetap kawin rasanya. Tetap kawin guys. Dan rasanya pedesnya itu gak yang ngerenyuk. Bener. Gak yang aneh. Tapi tetap enak gitu. Tetap enak terus nagih. Nih aku mau coba ayamnya. Abis ini. Hmm. Jangan mau go-goro-goro-goro. Udah gitu ayamnya juga montok banget guys. Gak boleh ketinggalan nih kalau makan makanan kayak gini. Gak pake nasi. Rasanya kayak ada yang kurang gitu. Tekstur ayamnya juga bener-bener lembut banget guys. Langsung sirne begitu aja. Nah untuk selanjutnya nih. Ini ada menu yang best banget opa. Wow. Gini adek burung darah goreng. Apa ambil? Wih. Kita coba in originalnya dulu ya. Asli kecil-kecil ini. Lucu tuh guys. Kita coba ya guys. Yuk. Bismillah. Mari makan. Rasanya kurang lebih kayak ayam ya opa. Rasanya kurang lebih kayak ayam goreng. Cuman dia lebih unyu. Lebih unyu. Kayak lembut. Ganteng sejuga gak keras. Gak ber-tapis-tapis gitu lagi nih ya. Bener dong. Sekarang aku cocok sambal ya. Kalau Anwar mau nyobain sambal yang ini nih opa. Apa tuh? Sambal terjik. Kayaknya mau gugur selera deh. Nah kalau aku cobain sambal mentah. Keriuk-keriuk ya. Ya. Mari makan guys. Parah, 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 parah banget. Ini sambalnya guys bener-bener dasyat banget. You may think I'm super sweet. But like a line I'm gonna roar. I'll take you by surprise like a stranger. Wuh. Ngapak. Apa, Hiong? Demi apapun. Ngapak? Ini pedesnya itu bergejolak-gejolak. Berdekarapun. Kayak lahar yang ada di Gunung Merapi. Pedes ya? Pedes. Kalau aku ini sambalnya seger banget. Ini juga kan mentah kan. Ini bahannya pasti fresh banget. Ini kita harus menetralisir dengan jamur. Nah iya tadi dihanyapin aja. Cah jamur. Nah guys. Ini opa ayo. Makan ya guys. Jangan makan. Bismillah. Demi apapun guys. Jamurnya cakburinnya ngejot-ngejotan. Ini punya tekstur tuh tebel banget. Bener. Gak empuk. Nyoy gitu. Tapi garing. Bener. Sekarang mau kita umpiyang begini. Nama nasi ya. Bener. Udah. Hayu. Bismillah. Enak-enak. Hayu. Hayu guys. Aku mau cobain mie yang bikin aku susah mukon. Sampai aku gak rela pindah ke lain hati. Nah bener banget Jordan. Tau gak sih malah ya. Aku itu sampai ke bawah mimpi sama mie yang satu ini. Pokoknya gak pakai basah-basih. Langsung aja kita makan yuk. Langsung. Kita makan guys. Makas. Lihat deh tuh. Lihat ini. Langsung seruput ya. Mari makan. Bismillah. Rasa mie-nya emang beda dan unik banget. Apalagi dicampur topping telur, udang, pakcoy. Jadi makin endol. Bener banget. Mie lemoni lo parian goreng ini rasanya tuh endol dan bikin gak mau bertinggunya. Tau gak sih? Dia gak pakai penguat rasta dan bahan pengawet. Makanya rasanya bisa seendol ini. Tau gak? Warna hijau mie-nya dibuat dengan sari pati bayam dan tanpa pewarna buatan loh. Dan gak cuma itu. Aku kasih tau ya. Kalau kita bikin mie kan awalnya dari mie basah dan lembek. Nah proses pengeringan itu rata-rata tuh digoreng. Tapi kalau mie lemoni lo ini dipanggang. Jadi sisa air rebusannya itu tetap jernih dan gak ada minyaknya. Jujur ya, lemoni lo ini emang paling peduli sama kita-kita. Yup. Jadinya nyaman dimakan setiap hari deh. Pastinya dong proses pembuatannya aja udah melalui tahapan yang sulit. Dan butuh biaya tinggi. Kualitasnya pasti oke. Gak apa-apa juga harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Lemoni lo menuju generasi hebat. Makan lagi yuk. Yuk. Hey guys, jeng cuy. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita mau makan kepiting ngaur super ancaman. Sesaat lagi ya, tetap di Bikin Lover. Lover terus. Sub indo by broth3rmax